Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Tabarukalladhi nazzaralfurqana ala abdihi liakuna alil alamin anadzira Allahumma salli wa sallim ala sithinamu lana muhammad Wa ala alihi wa sahbihi asmain nama ba'du Semua pengurus PBNU yang saya hormati Semua habaib, semua ulama yang saya hormati Wabil khusus G.H.J. Abdulmanan, ketua lembaga dakwah PBNU Yang meskipun modoknya hanya 3 bulan Ini sebetulnya problem Sehingga saya kesini ini sebetulnya tidak pernah merasa ibadah Ini bukan dakwah, ini so dakwah Jadi yang namanya dakwah itu ya Orang-orang di kampung tidak bisa ngaji, diajarin ngaji Seperti saya di Jogja, di Rembang Kalau ini so dakwah Dan ini agak kesalahan Karena mondoknya hanya 3 bulan Jadi tidak bisa bedakan mana dakwah, mana so dakwah Ini jelas so itu Mungkin yang benar-benar dakwah yang sekarang sedang bikin Menjadi pedalaman Kalimantan, pedalaman Sulawesi Atau saudara-saudara kita yang di Korea Saya kemarin di Korea itu dakwah betul Kalau ini-ini agak-agak tontonan Ya tapi masih bagus lah Melihat wajahnya Habib ulama itu ibadah Tapi begini ya Yang jelas saya berharap sekali Saya diudang sekali ini saja Jangan diulang Karena mencintai ulama itu baik Tapi ngatur ulama itu dosa Jadi ini harus dicatat Jadi Imam Malik itu kalau diundang itu marah Meskipun yang ngundang itu seorang raja Zaman itu Harun al-Rasyib Beliau minta supaya Imam Malik baca muatok di istana Untuk anak-anaknya Padahal seorang presiden mau ngajari anak-anaknya Imam Malik marah Masyur itu Al-ilmu yu'ta layati Ilmu disoani Orang kok ilmu yang soan Dimana-mana timba itu ke sumur apa sumur yang ke timba Timba ke sumur Ini agak kecelakaan Sehingga Saya kata orang banyak itu Di SK-kan PBN Tapi itu enggak pernah saya pikir Karena saya melakukan kebaikan itu Sebelum dapat SK Saya ngajar sebelum dapat SK Saya Dakwah di mana-mana Sebelum dapat apa SK SK Saya langsung minawahi ta'ala Dari Allah ta'ala Jadi kalau PBNU niatnya ikror Bahwa orang yang sudah manfaat diangkat Itu saya terima Tapi kalau merasa ngangkat saya Tak lawan di pengadilan ini Karena saya sudah jadi kiai Sebelum diangkat PBNU Ya ini saksikan ya para mukhibin saya Jadi Jadi kalau SK itu ekror Ngakui kalau gusbak manfaat Saya terima Kan hanya ekror saja Tapi kalau merasa ngangkat Dari bawah ke atas Itu tak lawan sampai Pengadilan Sampai di akhirat Tersangkanya Ya yang sedang yabat sekarang Tapi saya kenda Game iftahu lahya Itu orang alim Karena alumni sidokiri Dan menantunya Saya duki Di antara gurunya itu Pernah mbah Mertua saya Karena istri saya orang sidokiri Beliau juga Besanan sama keluarga Lasem Saya ini Durniah Lasem Pak saya takil Juga orang alim Mbah banyak juga orang alim Baru kemarin Nyocokkan nasab Sama saya Buyut-buyutnya Beliau itu Adik buyut saya Pernah cocokkan sama saya Bagus saya sama saya Tua mana Tua saya Buyut kamu adik Buyut saya Tapi saya tetap Hormat sama beliau Karena Ya pernah sepuh Umurnya setidaknya Jadi saya ulang lagi Ngaji seperti ini Itu sebetulnya Lebih ke show Pertunjukan Supaya pertunjukan ini Tidak dosa Saya isi Ngaji betulan Tapi jangan diulang Karena Saya biasa Ngaji rutin Saya di Jogja Tafsir Jalalen Sudah just 2-3 Pernah hatam hikam Sekarang Nasuhilibat separuh Saya ngaji di Setelah kiri Disarang Bala Ghatul Quran Di hajen Lubul Usul Tapi sarahnya Tori Ghatul Usul Sarahnya Masahal Mahfud Jadi baru disini Ngaji bersaing Sama orang yang mondok Berapa? Tiga bulan Ini masalah Ini masalah Gak boleh Mondok itu harus Beratulis Zaman Tapi ya Gak apa-apa Mungkin Laduni ya Jadi kalau Mondok cepat itu Kemungkinannya apa? Laduni Begini Tapi saya tertarik Apa yang dikatakan Ki Haji Abdul Mananta Dimana nyangkut Kalimat Tauhid Saya ngaji Dimana-mana Bilang Kalau ngaji itu Yang takhpik Takhpik itu Detil Detil itu Bahasa Arabnya Takhpik Jadi kita misalnya Berpikir secara jernih Orang yang kafir 70 tahun Pasti menjadi muslim Karena melafatkan La ilah Hayllallah Dan itu Bi-ijma'il ulama Semua ulama Mengatakan demikian Seolah lagi itu Bi-ijma'il ulama Karena Mansus Di Quran Ada ayat Kulillah Dina kafaru Iyan tahu Yukfarlahum Mako Salam Kalau orang yang kafir 70 tahun Bisa dihilangkan Kekafirannya Hanya dengan Kalimat La ilah Muhammadur Rasulullah Berarti kalimat ini Statusnya apa? Penghilang Kekafiran Apa? Penghilang Kekafiran Lalu ada Kelompok yang Mengatakan Gara-gara Kalimat La ilah Dan pegang Patok Nisan itu Orang menjadi Kafir Ini kan jadi Paradok Lafat yang kita Statuskan Sebagai penghilang Kekafiran Dengan lafat yang sama Orang menjadi Kafir Itu Gak ketemu Nalar Mbok Nalar Paling apapun Tetap gak ketemu Kecuali tadi Dalilnya Pokok yang otot tadi Itu memang Kaco Tapi Alhamdulillah Mereka Insya Allah Ya sadar Kamu jangan Bayangkan mereka Tidak sadar terus Berarti kamu Doanya jelek Bisa saja Mereka sudah Ingin sadar Berhubung Tiga jlok Ini Tidak jadi Sadar Jadi Jangan-jangan Salah kita Karena sering Bojlok Sehingga yang mau sadar Jadi tidak apa Tidak sadar Saya tadi Jam Sepuluh Sampai setengah dua Masih ngajar Di bodoh saya Saya ngajar Tafsir Masih di Rembang Sana saya Terus saya ke Semarang Delalah Muyasar Ya mungkin Agak-agak keramat Jadi tetap Sam Tiga Seperempat Saya bisa ketemu Habib Umar Hafid Saya Beberapa Menit ya Diskusi Tentang Manhat beliau Dan kebetulan Saya Sering belajar Kitab beliau Sama alumni-alumni Darul Mustafa Meskipun Saya tidak pernah Kesana Tapi Saya tahu Betul Matab beliau Karena Al-Arwah Junudun Apa Mujanada Begini Saya Sering Dingentikani Mbah Mun Politik Tidak jelas Itu bagian Dari kejelasan Jadi Politik Tidak jelas Itu bagian Dari apa Kejelasan Misalnya Begini Siapa yang Mengira Khalid bin Walid Yang sangat Musuhi Rasulullah Dia Panglima Orang kafir Ketika Ngalahkan Rasulullah Di perang Ukud Akhirnya Khalid bin Walid Masuk Islam Begitu juga Wahsy Pembunuh Sayyid Hamzah Akhirnya Juga masuk Islam Begitu juga Abu Sufyan Dia Pemimpin besar Kafir Mekah Ketika Perang Badar Ketika Perang Kondak Akhirnya Juga Islam Dan menjadi Mertua Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Fakta Ini Kemudian Banyak Ulama Alim Yang Ambil Sikap Itu Coro Jawa Anggang 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 Itu Tidak Tegas Tidak Tegas Tidak Tegas Tidak Tegas Tidak Tegas Tidak Tidak Tegas Suatu Saat Mu'min Atau Muslim Bisa Saja Yang Sekarang Sedang Fasek Suatu Saat Soleh Bisa Saja Yang Mondok Tiga Bulan Rok SBB NU Sementara Yang Mondok Lama Kadang GRT Tapi Itu Hanya Hukum Duniawi Saya Yakin Yang GRT Ini PBNU Di Akhirat Karena Mondoknya Lebih Apa Lama Itu Tak Jamin Saya Juga Perencana Mimpin Di Akhirat Saja Bukan Di Dunia Makanya Saya Mohon SK Berakhir Muktama Rekat Mendatang Karena Saya Sudah Kiai Sebelum Diangkat Makanya Saya Ulang Ulang Kalau Pengangkatan Itu Niatnya Ikror Saya Terima Tapi Kalau Niatnya Ngangkat Gugat Di Pengadilan Ini Tidak Guyan Ini Betulan Tapi Ini Hanya Guyan Saja Tidak Ini Penting Saya Utarakan Teori Ngaji Ini Saya Bacakan Naskah Asli Sayyid Umar Hafid Supaya Anda Dapat Barokah Beliau Karena Beliau Selain Alim Alamah Muridnya Habib Salim Juga Beliau Pernah Ngaji Kutub Sayyid Abdul Qadir Segaf Dijida Juga Beliau Sering Istifadah Di Beberapa Kiai Ini Saya Baca Tek Arab Kemudian Saya Terjemah Bagi Yang Tidak Setuju Pemaknanya Bisa Gugat Karena Saya Baca Arab Yang Tidak Setuju Pemaknanya Bisa Gugat Tapi Tak Jamin Kalah Karena Teknya Maknanya Seperti Itu Logikanya Tadi Ketika Rasulullah Ngambil Sikap Tegas Kepada Kautilu Hamzah Yaitu Wahsy Dan Ketika Rasulullah Ngambil Sikap Tegas Pada Orang Orang Yang Mengalahkan Beliau Di Perang Uhud Bagaimana Mereka Jadi Orang Benar Atau Orang Yang Dapat Kebahagiaan Kalau Mereka Perlakuannya Seperti Nabi Seperti Ini Yaitu Nabi Ya Nabi Wajahnya Terluka Gigi Serinya Tanggal Orang Orang Seperti Ini Tidak Akan Bejau Kalau Orang Jawa Tidak Akan Falah Tapi Apa Yang Terjadi Allah Menurutkan Ayat Muhammad Itu Bukan Wilayah Kamu Ngecak Orang Menstigmasi Orang Itu Tidak Wilayah Kamu Saya Bisa Saja Mengampuni Mereka Atau Menyiksa Saya Atau Menyiksa Mereka Itu Wilayah Saya Saya Bisa Saja Mengampuni Mereka Atau Menyiksa Mereka Itu Wilayah Saya Sehingga Akhirnya Rasulullah Tidak Ngambil Sikap Yang Mungkin Orang Lain Mengatakan Itu Tidak Tegas Tapi Itu Kearifan Betul Akhirnya Waksi Malah Masuk Islam Khalid Bin Walid Panglimanya Juga Masuk Islam Dan Beberapa Orang Kafir Juga Masuk Islam Termasuk Mim Benihim Ketuanya Yaitu Abu Sof Ini Penting Saya Utarakan Makanya Ini Saya Baca Pembenaran Dari Kontruksi Pikiran Tadi Ini Supaya Khas Ini Khasnya Orang Moldok 10 Tahun Jadi Baca Biar Jelas Ini Ini Nanti Teknya Persis Tidak Saya Rubah Ini Di kitab Kitabnya Habib Kumar Hafid Namanya Itu Taujihun Nabi Limardotibari Kalau Diterjemah Mengarahkan Orang Yang Sadar Nabi Itu Orang Yang Sadar Sampai Ini Termasuk Orang Yang Sadar Limardotibari Menuju Mendapat Perintah Tuhan Atau Allah S.W.T Sahabat Cateknya Ini Di Halaman 179 Ini Tidak Ada Yang Saya Kurangi Bismillah Rahman Bismillahirrahmanirrahim Pelayan Alam Raya Ini Yang Selalu Berharap Alam Ini Akan Lebih Baik Orang Yang Sekarang Sedang Kafir Bisa Saja Nanti Yang Nyafa Ati Kamu Di Akhirat Yaitu Mereka Masuk Islam Lalu Islam Lebih Serius Akhirnya Punya Hak Sava Sementara Kamu Islam Mulai Kecil Tapi Biasa Bisa Saja Seperti Ini Mulai Dulu Ngaji Terus Sama Abdul Manan Tidak Pernah Yang Isi Ngaji Itu Artinya Tidak Ada Perkem Makanya Saya Tidak Ingin Ngaji Lagi Karena Saya Ingin Perkembangan Anda Nanti Tukang Mengisi Bukan Yang Di Isi Kalau Saya Nanti Ngaji Lagi Disini Artinya Anda Kalau Tetap Mendengarkan Tidak Ada Perkembangan Pancet Saja Mulang Gusbah Sampai Ngaji Sekali Kali Ada Perkembangan Saya Ngaji Sampai Yang Mulang Itu Bagus Meskipun Itu Perkembangan Yang Menyesatkan Ini Penting Saya Utarakan Ini Dawanya Said Umar Orang Yang Sekarang Sedang Kafir Bisa Saja Orang Ini Nanti Nyafa Ati Kamu Yaitu Beliau Orang Ini Islam Kemudian Islam Serius Maka Punya Hak Syafa'at Sementara Kamu Islam Biasa Biasa Saja Itu Masjur Seidina Umar Seidina Umar Islam Di hari Itu Langsung Makomnya Makom Yang A'la Sehingga Mengalahkan Yang sudah Islam Lebih Lama Karena Islam Umar Menjadi Izzatul Islam Betul Makanya Jangan Benci Orang Tegas Kadang Ada Baiknya Abu Bakar Sudah Islam Tapi Orang Santun Kalau Dipisoy Orang Yang Menengah Seperti Begitu Juga Bilal Ammar Suheb Singkat Cerita Rasulullah Itu Sering Dibully Sering Disiksa Orang Rasulullah Berharap Wah Kalau Yang Islam Terus Repot Melihat Umar Ini Petarung Di Pasar Uka Dia Dapat Uang Itu Kalau Tarung Menangan Kata Rasulullah Kalau Ini Yang Islam Bagus Beliau Berdoa Allah Ma'izzal Islam Di Umar Kira Kira Dua Dari Dua Beliau Umar Masuk Islam Pertama Masuk Islam Orang Orang Kafir Diparani Kalau Kamu Gaguh Rasulullah Tak Bunuh Semenjak Itu Orang Kafir Yang Gentenan Sembunyi Sehingga Kata Para Mereka Yang Islam Selalu Jaya Mut Aslama Umar Ketika Umar Masuk Islam Itu Dalam Satu Hari Islam Rasulullah Sudah Sudah Ngentikan Umar Yang Islam Sehari Ini Imannya Kalau Ditimbang Separuh Ahli Dunia Masih Unggul Sama Islam Nah Bisa Saja Seperti Itu Jadi Saya Minta Sama Teman Teman Yang Mencintai Ilmu Tidak Tegas Itu Bagian Dari Ketegasan Dalam Ilmiah Karena Kita Ini Tidak Mengendalikan Dunia Tidak Mengendalikan Hidayat Hanya Allah Yang Ngasih Hidayat Maka Sikap Kita Rasulullah Yang Tidak Boleh Tegas Karena Semuanya Potensi Itu Ada Cuma Kita Tegas Dalam Kebenaran Saja Tapi Tidak Perlu Tegas Dalam Mengawal Kebenaran Kenapa Demikian Karena Islam Ini Agama Yang 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 BPNU Bukan PP Muhammadiyah Bukan Kiai Yang Menjaga Islam Namung Allah Subhanahu Makanya Sayyidina Umar Kalau disuruh Mutir Islam Tidak 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 Masjur Dalam Tareh Tidak Umar Mimpin Itu Sukses Banyak Futuhan Sehingga Cerita Akhirnya Orang Itu Kelanganan Wah Kalau Umar Meninggal Kayak Apa Sehingga Abdul Umar Setiap Jalan Jalan Itu Dibully Kalau Sekarang Dibully Ya Abdul Umar Bapak Kamu Itu Gimana Sudah Sepuh Mau Meninggal Kok Tidak Suksesi Kalau Saja Ada Orang Pengembala Kemudian Meninggalkan Kambing Di Hutan Kamu Anggap Orang Yang Mudoyik Enggak Menyanyakan Kambing Itu Enggak Ya Ya Kata Abdul Umar Apalagi Amru Hadil Umat Umat Ini Mau Ditinggal Gelanggang Nanti Suatu Saat Umar Meninggal Mbak Ya Suksesi Supaya Jelas Logika Itu Diaturkan Ke Umar Roti Wah An Keseyidina Umar Pertama Umar Agak Tertarik Dengan Logika Lama Lama Beliau Marah Tidak 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 Jadi Saya Tetap Tidak Akan Istikhlas Tidak Akan Suksesi Dan Saya Tidak Akan Mikir Islam Islam Akan Diurus Oleh Terus Beliau Menghentikan Islam Ini Jalan Ketika Ditinggal Abu Bakar Bahkan Ketika Ditinggal Ahab Al-Khal Al-Qa'il Allah Akram Al-Khal Al-Qa'il Allah Rasulullah Muhammad S.A.W. Coba Islam Dulu Dipimpin Abdul Qadir Ketua Wali Dipimpin Wali Songo Dipimpin Orang Top Top Sekarang Dipimpin Mondok Tiga Bulan Jalan Karena Islam Yang Ngatur Allah Subhanahu Wata'al Jadi Ya laku Ya gak masalah Saya kemarin Di Korea Seminggu Itu TKI TKI Jadi khotib Ada yang Jadi mufti Ada yang Jadi Surya Itu ada Yang Di sana Jadi Surya Pulang Ke kampung Angon Kambing Lagi Itu Teman Saya Saya Kenal Surya Korea Artinya Gini Bahkan Medjid Semua Yang Di Korea Didirikan Oleh TKI Dan TKW Mereka Digerakkan Allah Untuk Mikir Agama Karena Agama Ini Milik Allah TKI Saja Mikir Makanya Ini penting Ya dakwah Ya dakwah Tapi Tauhidnya Sekenceng Jangan Dakwah Kenceng Tauhid Kendo Itu Bahaya Betul Saya Olang Lagi Ini Dawa H.B. Kumar Jadi Kata Beliau Kita Harus Yakin Seyakin Yakin Bahwa Semua Kemungkinan Itu Mungkin Makanya Masjur Dalam Tarih Ketika Kafir Kures Mau Disiksa Oleh Para Malaikat Karena Mereka Sering Menyakiti Nabi Kata Nabi Gimana Jangan Saya Berharap Kalau Bapaknya Tidak Mu'min Suatu Saat Anaknya Mu'min Masjur Dalam Tarih Muso Nabi 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 Besar Siapa Walid Mughiro Punya Anak Khalid Bin Walid Abu Lahab Punya Anak Darro Itu Mu'minah Yang Baik Abu Jahal Punya Anak Ikrimah Itu Mu'min Yang Baik Di Indonesia Lebih Hebat Lagi Bapak Raih Sama Cuk Quran Anak Hafid Bap Utun Ratamat SD Anak Jadi Dekan Di Indonesia Banyak Orang Siapa Siapa Anak Anaknya Jadi Presiden Anaknya Jadi Menteri Artinya Jangan Karena Bapaknya Kafir Kamu Anggup Anak Turonya Pasti Selalu Kafir Teori Itu Sudah Salah Zaman Rasulullah Yaitu Walid Akhirnya Punya Anak Khalid Abu Lahab Punya Anak Darro Terus Siapa Abu Jahal Punya Anak Siapa Ik Ini Penting Saya Utarakan Karena Dakwah Kalau Terlalu Semangat Nanti Kalau Menghilangkan Tauhid Bahaya Tetap Innal Hudah Huda Uni Soviet Mengkoptasi Negara Negara Sekelilingnya Sampai Jadi Zuni Tapi Apa Yang Terjadi Uni Soviet Yang Runtuh Persemakmurannya Semua Rata Rata Jadi Negara Islam Kayak Uzbek Kayak Cik Kayak Apa Karena Agama Ini Diurus Allah Tapi Kamu Ngitmai Agama Tidak 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 Habib Kumar Khodama Khodama Itu Dengan Ngitmai Terus Mikir Tapi Jangan Mikir Yang Merasa Kalau Kita Mati Wah Nanti Agama Ini Kukut Karena Saya Mati Kamu Itu Siapa Agama Islam Ini Tidak Pernah Dipasrahkan Kami Diurus Oleh Allah S.W.T Sendiri Sehingga Ketika Wali Songo Meninggal Agama Ini Tambah Kuat Sampai Sekarang Kecil Saya Kalau Pengajian Susahnya Bukan Main Harus Izin Sana Sini Sekarang Setiap Pengajian Polsek Datang Polres Datang Tidak Ada Intel Tidak Ada Padahal Kiyai Dulu Sama Sekarang Itu Kira Kira Aliman Bahasim Asari Itu Ngarang Kitab Sampai Dibaca Diaman Saya Sering Baca Kitab Beliau Risal Alis Nawal Jamal Kiyai Sekarang Terjemah Kadang Salah Memah Tapi Islam Tetap Jalan Karena Islam Ini Dikawal Dijaga Oleh Allah Subhanahu Maka Kalau dalam Cerita Tarah Si rohnya Ibnu Ishak Tauhid Itu Penting Beliau Cerita Begini Abduwah Sayyid Abduwah Itu namanya Abduwah bin Abdul Muttalib Kita Tahu Kenangannya Rasulullah Terbanyak Itu Bukan Dengan Sayyid Abduwah Tapi Dengan Sayyid Abdul Muttalib Dengan Bahnya Karena Nabi Itu Mulai Kecil Dirawat Oleh Siapa Bahnya Yaitu Yang Disebut Nabi Ketika Dua Bulan Abahnya Sudah Meninggal Ya Saya Baca Pakai Bahasa Arab Biar Jadi Bidah Nanti Kalau Bahasa Indonesia Bidah Tidak Betul Diba Atau Berjanji Sebenarnya Kitab Sejarah Berhubung Dibaca Bahasa Arab Terus Kayak Mantra Terus Yang Belakang Soleh Aleh Sehingga Kubu Sebelah Bilang Kurafat Dan Bidah Coba Diterjemah Ini Coba Nanti Saya Baca Bahasa Arab Terus Dipojok Sana Bilang Soleh Aleh Soleh Aleh Pasti Kubu Sebelah Yang Lewat Wah Itu Kurafat Bidah Karena Ada Mantra Padahal Artinya Coba Sampai Baca Bahasa Indonesia Ketika Hamil Rasulullah Umur Dua Bulan Abahnya Meninggal Di Kota Abu Kota Abu Adalah Kota Keluarga Besar Ibunya Sayyid Ab Dawa Kebetulan Pas Kesana Beliau Sakit Sampai Satu Bulan Dirawat Bidah Bidah Dimana Kalau Diterjemah Itu Kitab Tarah Makanya Saya Tidak Tahu Yang Membidah Bidah Kan Tiba Itu Tadi Tapi Sampai Sampai Ikut Salah Karena Nenggai Solawat Tanto Jadi Makanya Saya Bilang Tadi Kalau Bahasa Arab Bidah Kalau Sudah Terjemah Bidah Karena Kelihatan Kalau Itu Hanya Kitab Tarah Coba Bidah Bidah Dimana Wab Duf Itu Kalau Diterjemah Kamu Harus Tahu Siapa Nama Muhammad Muhammad Punya Bahasa Rasulullah Muhammad Abdullah Punya Bahasa Abdul Mud Punya Bahasa Hasim Coba Baca Di Kubu Sebelah Berhubung Baca Bahasa Arab Wab Duf Akul Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Bin Arif Jadi Itu Hanya Salah Baca Saja Maksudnya Salah Yang Hukumi Bukan Salah Yang Baca Salah Yang Hukumi Syed Abdullah Ini Orang Yang Tauhid Sangat Kuat Syed Abdul Muttalib Lebih Kuat Lagi Saya Cerita Sedikit Betapa Pentingnya Tauhid Ketika Pasukan Abraha Bawa Pasukan Gajah Mau Menyerang Apa Kaabah Itu Sebelum Menyerang Itu Semua Aset Aset Milik Orang Kafir Kures Milik Orang Kures Itu Ditawan Diambil Termasuk Milik Abdul Muttalib Terus Ketika Mau Masuk Kaabah Mau Masuk Mekah Kata Abraha Siapa Yang Kamu Tuakan Yang Kamu Pertuan Disini Oh Abdul Muttalib Abdul Muttalib Itu Dipanggil Itu Auranya Luar Biasa Abraha Yang Di Tempat Perkema Itu Harus Duduk Di Atas Karena Dia Raja Itu Duduk Di Atas Tidak Berani Sangking Bahannya Abdul Muttalib Ini Bahannya Rasulullah Akhirnya Abraha Bilang Gini Saya Duduk Di Bawah Tidak Mungkin Karena Saya Raja Kamu Duduk Jejer Saya Tidak Mungkin Karena Nanti Umat Saya Kecewa Karena Raja Kodi Saingin Ya Sudah Berdiri Diri Kita Ngomong Akhirnya Sayyid Abdul Muttalib Tadi Di Omongin Gini Saya Tidak Ingin Merusak Orang-orang Mekah Orang-orang Kores Saya Hanya Kecewa Punya Tempat Ibadah Dikencingi Diberakin Sehingga Saya Mengrobokkan Kaabah Tapi Dengan Damai Tidak Ada Peran Apa Jawabnya Abdul Muttalib Lujur Tidak 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 Jawabnya Abdul Muttalib Innaliha Dal Bayti Rabban Hamahu Sebab Kaabah Itu Ada Yang Punya Dan Pasti Akan Melindungi Kaabah Tapi Kalau Untah Itu Milik Saya Ini Urusan Saya Untah Jadi Jadi Innaliha Dal Bayti Rabban Hamahu Itu Tidak Milik Saya Itu Ada Yang Punya Ya Sudah Biar Yang Punya Yang Jaga Itu Tidak Urusan Saya Akhirnya Untah Dikembalikan Aman Terus Akhirnya Dia Ke Kaabah Karena Dulu Apa Itu Yang Dipakai Apa Itu Pegangan Itu Bentuknya Bulat Makanya Disilahkan Bulat Kalau Sekarang Halak Ilmiah Seminar Pegang Terus Bilang Gini Kata Abdul Muttalib Ya Allah Kaabah ini Mau dihancurkan oleh Abraha Kaabah ini Milik Kamu Saya Mau Ke gunung Mau Melihat Apa Yang Kau Lakukan Terhadap Orang Yang Mau Merusak Abdul Muttalib Bilang Ke Umatnya Waya Ayo Kita Ke Gunung Melihat Apa Yang Akan Dilakukan Tuhan Kita Terhadap Orang Yang Mau Menghancurkan Kaabah Jadi Santai Saja Santai Terus Abdul Muttalib Naik Gunung Sama Orang Orang Kuresh Abraha Datang Mau Merusak Kaabah Terus Terjadi Alam Tarok Ke Fa Fa Alar Buka Bi As Hab Filih Itu Melihat Dan Betul Kaabah Dijaga Allah Islam Juga Gitu Ketika Islam Dikoptasi Uni Soviet Semua Ulama Semua Wali Perasanya Nunggu Kehancuran Uni Soviet Karena Pasti Agama Ini Dijaga Allah Saya Setiap Sholat Setiap Munajat Kata Ketika Dulu Saya Iskal Iskal Itu Janggal Ya Allah Engkau Yang layak Dipuji Yang Pujian Itu Memenuhi Langit Dan Bumi Pikiran Saya Kalau Bumi Ateis Itu Mujinya Kayak Apa Tapi Masya Allah Ketika Saya Datang Di Korea Bumi Ateis Ternyata Disana Banyak Medjid Banyak Tasbet Bahkan Ada Sakduna Disana Karena Karena Allah Sudah Ngentikan Lakal Hamdu Mil Us Samawati Al-Ardi Dan Sekarang Nyata Semua Bumi Ateis Bumi Apa Saja Ada Tasbih Ada Tahmid Makanya Sudah Ketika Sanurihim Ayatina Fil Afal Makanya Saya Mohon Sekali Agama Ini Harus Kamu Khidmai Tapi Tidak Boleh Kamu Pikir Atau Dibalik Khidmah Maka Memikir Tapi Tidak Usah Gr Agama Ini Diserahkan Sampaian Saya Juga Tidak Rito Agama Kok Diurus Orang Kayak Gini Kayak Apa Nasib Jadi Ini Penting Karena Rata-rata Kiyai Alim Tidak Jelas Terus Orang Orang Yang Tidak Tidak Tegas Islam Tidak Tegas 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 Tidak 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 Istri Kamu Mau Di Perkosa Orang Itu Boleh Tegas Itu Wilayah Kamu Tapi Kalau Hidayat Itu Bahkan Yang Sudah Islam Saja Nyonsewu Itu Tidak Ada Jaminan Mati Husnul Khotimah Kita Tau Dalam Sejarah Saklabah Itu Dapat Gelar Hamamat Masjid Merpatinya Masjid Tapi Kita Tau Akhirnya Saklabah Su'ul Khotimah Sampai Dalam Islam Selalu Diajarkan Jadi Kalau Kita Sendiri Saja Masih Ingin Ingin Selalu Husnul Khotimah Enggak Ada Ruang Untuk Mudah Menfonis Orang Makanya Saya Salut Sekali Ketika Habib Umar Menulis Kita Kita Semua Ini Mengkhidmai Hadal Kaun Dan Selalu Berharap Bisa Saja Suatu Saat Orang Yang Sedang Kafir Bisa Saja Suatu Saat Muslim Soal Kalau Yang Sama Yang Harbi Menyerang Harung Kalau Artinya Kalau Yang Merangi Kita Kita Wajib Perang Kalau Enggak Habis Seperti Kita Lakukan Ketika Diserang Belanda Belanda Tapi Ketika Mereka Mustahman Dimi Mu'ahad Orang Orang Kafir Yang Mau Berdame Dengan Kita Kita Dame Sebagaimana Yang Dilakukan Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Ketika Berdame Dengan Kafir Kures Yang Dipimpin Suhail Bin Amr Masyur Ceritakan Si Idina Ali Pernah Konflik Sama Orang Khwarid Kata Si Idina Ali Ya Sudahlah Namanya Kita Musuhan Kita Tidak Usah Ketemu Pakai Mediator Kata Orang Khwarid Ini Apa-apaan Kok Butuh Mediator Tidak Ada Quran Tidak Tidak Hadis Kira Kira Kalau Si Idina Ali Orang Jawa Tidak 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 Walhasil Si Idina Ali Akhirnya Baca Ayat Jika Suami Istri Tengah Konflik Maka Keluarga Suami Kirim Mediator Yang Keluarga Perempuan Juga Kirim Terus Kata Si Idina Ali Kalau Suami Istri Saja Ketika Konflik Butuh Mediator Apalagi Kelompok Besar Pasti Butuh Mediator Akhirnya Lalu Mediator Siapa Kata Si Idina Ali Siapa Saja Yang Mending Baik Ditujuk Seseorang Diprotes Sama Orang Khawarid Ini Orang Tidak Kredibel Terus Si Idina Ali Marah Rasulullah Itu Pernah Berdamai Dengan Orang Bahkan Orang Itu Kafir Yaitu Sulhul Huday Nabi Itu Berdamai Dengan Orang Yang Suhail bin Amr Ketika Itu Kafir Makanya Ini Menunjukkan Bahwa Musolah Mahal Kufar Itu Boleh Demi Kelangsungan Bernegara Berbang Berbangsa Kamu Tidak Usah Meragukan Reputasi NO Ketika Dulu Kafirnya Kafir Harbi Zaman Belanda Bahasin Fatwa Jihad Jadi Jangan Kira Tegas Kita Tegas Sekali Justru Kita Yang Punya Masa Lalu Tegas Tapi Kepada Siapa Dalam Konteks Apa Paham Ini Penting Sekali Untuk Dijernihkan Ini Saya Baca Berikutnya Nanti Tidak Supaya Pak Saya Syukur Sekali Saya Tadi Sekaligus Minta Ijazah Sama H.B. Kumar Dan Memang Saya Ngaji Ini Lama Sama Teman Alum Niyaman Cuma Belum Pernah Ketemu Mu'alif Tadi Saya Ketemu Minta Ijazah Itu Dan Beliau Senang Sekali Bahkan Sempat Bikin Tulisan Di Kitab Saya Ini Sama Tidak Perlu Baca Karena Kalau Bisa Biasa Kalau Tidak Bisa Malu Sudah Tidak Usah Baca Terus Ini Kata Beliau Ini Masih Saya Teruskan Kalau Kamu Punya Satu Metode Ilmiah Metode Da'wah Kamu Harus Siap Karena Pasti Ada Yang Menentang Yang Menentang Itu Oleh Orang Soleh Orang Macem Jadi Kalau Sudah Punya Man Hat Memang Dari Awal Harus Siap Ditentang Jadi Misalnya BPNU Punya Kebijakan Apa Ya Sudah Siap Saja Dibully Itu Pasti Itu Karena Tidak Ada Manusia Semua Suka Semua Benci Kata Beliau Anta Inkunta Fisakin Min Hadal Maslaq Wal Man Hat Fatta Bi Man Sita Wasaha Angka Ghaniyah Wa Inkunta Ala Yakin Annahu Alhuda Wami Rasul Nubu Wa Annahu Khaqi Kotu Tarjamat Ahdi Ma'rob Fala Tata Atar Ming Kalami Ahadin Yakunu Mangkana Jadi Intinya Kita Mengawal Islam Secara Rahmatan Alamin Itu Justru Kita Berharap Menjadi Simpatik Dan Menjadikan Mereka Menjadi Nopo Islam Jangan Ketika Simpatik Dianggup Gak Teg Gak Teg Saya Masih ingat Betul Dhawe Bah Mun Hak Sekseni Kata Beliau Saya Masih ingat Kalimatnya Sekseni Akura Tegas Berdasar Ayat Laisalaka Minal Amri Se'on Awyatub Ba'aleihim Aw Yu'atib Ba'um Karena Potensi Sosial Itu Bisa Rubah Rubah Orang Yang Sekarang Kawan Kamu Bisa Suatu Saat Jadi Musuh Yang Sekarang Musuh Kamu Bisa Suatu Saat Jadi Kawan Terus Kamu Ngambil Sikap Tegas Dalam Sesuatu Yang Enggak Stabil Seperti Ini Lalu Tegas Itu Enggak Pada Tempatnya Makanya Yang Seperti Ini Kata Allah Pakai Asah Asah Menawa Menawa Asah Wahu Ayyaj Ala Bainakum Wabina Lathina Adaitum Minhum Mawadda Bisa Saja Orang Yang Sekarang Musuhan Dengan Kamu Suatu Saat Dijadikan Mawadda Kamu Mawadda Saling Mengasihi Kamu Tanya Wahu Kodir Kata Allah Karena Allah Mah Mah Jadi Dalam Hukum Sosial Karena Masalah Sosial Ini Semuanya Asah Yang Pernah Tahu Siapa Bisa Saja Sekarang Saya Rok Isuryah Nanti SK Nggak Turun Nagi Tapi Saya Nggak Apa Bisa Saja Nanti Santri 10 Tahun Dipimpin 3 Bulan Tidak Apa Apa Bula Balik Saya Nggak Akan Kecewa Karena Masa Allah Hukana Malam Yasa Alham Yagun Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi